Beliau salah satu juragan tanah di sini ya. Gak ada suara luas tanah. 2.500 meter bata. 2.500 meter bata itu sebarah kan? 2.000 meter langkung ya? Atau itu emang sana sakedi kan tuh? Lumayan gitu ya. Kita sedang masuk ke Kampung Chawmes. Desa Karang Kemulian. Kemulian. Potensi Jawa Barat yang memang luar biasa. Kampung seperti ini sangat subur. Sangat subhanallah. Ini yang harus kita syukuri dengan kita memanfaatkan. Salatul Rahim. Mengenal berbagai potensi dari masyarakat yang kita cintai insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. ini luar biasa Bapak mau mau kedua Oh ini buka Bisa Pak Banyaknya kiat Bapak Banyaknya kiat Bapak Terima kasih 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 Ini ada Lelahnya Lelahnya sewarahan Lelahnya sewarahan Lelah berubah Lelah berubah Lelah berubah 50 50 50 50 ekor 50 ekor 40 50 75 Menurut 15 250 150 50 50 50 ngomong 50 50 ya cip, ngadongin apa masalah apa masalahnya? iya apa masalahnya? nah itu bukan huyong haju sama aku, terang teh udah bangun udah bangun, ngepakanes apa masalahnya? enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak ada yang tahap atau peptidat tapi osak wygląda karena ini 9 10 10 9 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa di khas channel Kang Haji Amang Syafruddin saluran saling menginspirasi PRW jadi saling menginspirasi itu apa sih yang bisa diberikan oleh PRW ke saya gagasan pemikiran usulat sehingga saya punya kepedulian punya semacam kontribusi apa yang bisa kita saling lengkapi untuk Nanuka Suho nih bahasanya bahasa Indonesianya bersama saya Pak RW Tentu saja dengan Pak Kades di Kades Karang Kamulian Karang Kamulian Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat kampungnya Kampung Ciaomas dusun kedung caun dusun kedung caun silahkan dihapal sendiri Alhamdulillah wa syukurillah saya berada di satu kampung yang diistilahkan disini dengan apa tadi lember ya lembur berseka lembur berseka nih siapa Pak Acep ini PRW nya itu harus dilihat oleh pemirsa jadi lembur berseka itu kalau bahasa Sunda lembur itu kampung berseka itu bersih, sehat dan berkah oh ternyata singkatan berseka itu walaupun ada kata dalam bahasa Sunda berseka itu ya tentu bersih ya keng ya dan ternyata singkatannya juga bagus sekali ini adalah salah satu kampung yang kemarin apa prestasinya itu Pak Tades terpilih menjadi tingkat kesamatan juara sekarang tingkat kabupaten lomba hatinya PKK hatinya PKK itu halaman asri teratur indah nyaman hatinya oh pakai hatinya memang Jawa Barat kayak dengan singkatan luar biasa ya bersama saya ada Pak Namitnya Pak Kades Muhammad Abdul Haris Muhammad Abdul Haris bersama kita Tuan rumah Pak Amil ya di sini dikenalnya Pak Sobirin dan mungkin di sini Pak RW Pak Yusur Rahman ayah Pak Haji Pak Haji Abbas sesepuh kita ayah ini dipongkar siangkan Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT Atang Abah Abah ini pongkar Dayat Pak RT berapa? Bapak Dayat RT juga? Bukan Pak RT ini kan dua RT ya? Satu lagi RT 29 itu Pak Warkum Namina Pak Warkum Pak Warkum sekarang Pak Rasim 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 Waduh luar biasa dia salah satu juragan tanah di sini ya gak ada sebarang luas tanah Tidak ada sebarang halga 2500 meter bata 2500 meter bata itu sebarang kan? 2 meter langkung ya betul-betul Mas Anasa Kedekat lumayan gitu ya tapi ini sudah dipromosikan ya mungkin juga diantara pemerintah pernah melihat film apa? Lembul Berseka Ciumas Lembul Berseka Ciumas Karang Kemulian itu juga sudah bahkan disitu ada artis-artis dari kampung sini yang luar biasa kita bisa lihat disini Pak Acep itu mana ini artisnya? ini yang satu pertama yang nyapu tadi yang nyapu siapa? yang nyapu si ibu ya nanti silahkan dilihat linknya disitu kemudian disini juga Masya Allah ibu-ibu yang luar biasa dengan wajah-wajah cerah ya ceria Insya Allah ya kita sangat bahagia sekali berada disini bersilatur Rahim baik saya sebagai anggota DPD maupun sebagai warga masyarakat bangga dan kita berharap seluruh daerah di Jawa Barat khususnya dan di negara yang kita cintai Indonesia juga dikelola secara mandiri oleh masyarakat walaupun tetap perhatian dan keharusan serta kewajiban pemerintah terutama untuk mewujudkan cita-cita mereka yang menghendaki lembur yang berseka seperti ini bersih kemudian sehat dan justru berkah itu perhatian pemerintah sangat dinanti terutama melalui undang-undang desa maupun undang-undang terkait dengan kehutanan yang sangat-sangat pro kepada kepentingan masyarakat rakyat dan juga undang-undang desa kemudian undang-undang pertanian dan pangan itu diharapkan itu yang sangat-sangat dinanti oleh masyarakat tentu saja salah satu keluhan yang paling sering kita dengar dari masyarakat kalau masalah tenaga kerja mereka sudah siap kerja dengan tingkat ketulusan keikhlasan yang luar biasa dan pemerintah punya kewajiban untuk membackup salah satunya dana sudah barang tentu dana itu sendiri bisa dikelola dan bisa diambil dari berbagai pendekatan termasuk ya barangkali dana-dana sosial seperti dari CSR dan seterusnya barangkali ada yang menyimak video ini dari kalangan BUMN menghasilkan untuk berkontribusi di Kampung Ciaomas ya yang jadi lember ini ya lembur bersekaya ini kalau Pak mulai dari Pak RW gimana apa yang diharapkan Pak RW lebih jauh nih? yang diharapkan dari saya khususnya saya sebagai ketua lember lember itu ada ketua lember di di Kampung Ciaomas ini lember Rikri Kemi itu Pak namanya Alhamdulillah mungkin adanya lember di dalamnya ada kelompok-kelompok tani ada KWT ada Bang Sampah ada kelompok tani bapak-bapaknya juga Alhamdulillah mungkin dari terbentuknya lember ini dari 2018 mungkin 2 tahun jalan lah sekarang ya Pak belum lama gitu mungkin di masyarakat ada perubahan-perubahan Alhamdulillah di halaman-halaman udah ada istilahnya sayur-sayuran dan harapan saya mungkin ada istilahnya bantuan lah pentingnya bantuan lah bantuan dari pemerintah terutama yaitu tadi pendanaan gitu ya kan kalau lember kan jadi pendanaan itu tidak ada dari pemerintah dari khusus dari masyarakat gitu ya itulah mungkin dari saya mengharapkan dari pemerintah ada support lah support dari pemerintah itu aja barangkali ya itu utamanya mah pendanaan Pak gitu lah saya mengharapkan jadi mudah-mudahan ke depannya lember di CIO masih ada sudah internasional atau nasional sudah go internasional artinya sudah mulai dikenal ya karena ini sangat menginspirasi sekali ya bahwa berbagai kegiatan-kegiatan disini saya akan menginspirasi termasuk saya juga kalau punya kampung begini mah kita bikin cuman disana kampungnya gedung semua yang sulitnya disitu paling nanamnya di atas gedung Pak Amil apa yang diharapkan Pak Amil atau apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat lainnya ya disamping tentu saja kalau memang disini baik silahkan dicontoh tapi tadi saya sudah sampaikan bisa dikembangkan jadi kampung kuliner kampung wisata tempat singgah orang kalau dari daerah tasik atau daerah barat mau ke timur lewat ke Ciamis itu pasti melewati desa ini dan nanti tinggal jagain di depan mampir ke desa kami atau ke lembur sini untuk berwisata sebentar syukur-syukur bu nanti syukur-syukur kalau model begini jadi nanti restorannya di rumah-rumah jangan bikin restoran di jalan begitu susah ke rumah-rumah saja kayak gini masakannya ibu-ibu masing-masing jadi nanti tinggal belajar bagaimana meningkatkan kemampuan memasak yang lebih lebih baik lagi tapi tetap kekhasannya khas ya Kang Haji Amang Shafruddin kekhasannya itu keaslian kampungnya tidak boleh hilang itu justru yang menjadi daya tarik orang lain mengapa Amil apa yang Pak Amil bisa sampaikan bukan hanya tadi tentang pendanaan sudah apa lagi kira-kira Alhamdulillah pada saat ini sangat bangga dan bahagia atas apa kedatangan Bapak Kiai Haji Amang Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Haji Kang Haji ya 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 Minta ya Sorban Balin Subhanallah nah ya sebetulnya saya mengimbau kepada semuanya masyarakat di comasusutnya umumnya saya desa karena kemuliaan sekuknya jadi untuk menggalakkan atau meng apa namanya itu mengelestarikan sampai tanah sejengkala itu harus dimanfaatkan apalagi pekarangan ya jadi pekarangan itu jangan sampai kosong yang di apa diserukan oleh saya kepada masyarakat jadi supaya se kata orang co-mas mah rek nyambel nyambel lemah butuh cengek kuduk kawarung karimetik 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 gitu jadi harapan cengek na tomat na saledri na termasuk bonteng na itu di samping pun bonteng pak bonteng tadi itu tidinya nah itulah penting ada sahosinya ada itunya nah kenapa sampai-sampai tadi kata pak kades cuma disini yang menjadi percantuan semoga dengan saya ini menjadi motivasi untuk semua masyarakat dapat melaksanakan seperti ini karena disini akan ada togaknya kalau di tataan macam-macam tanaman itu bisa di sini ini cuma untuk motif supaya ya masyarakat semuanya dapat tapi tadi ternyata pak sudah dikatakan katanya ingin seperti ini kendalanya modal katanya bertahap bertahap tadi katanya satu satu ember katanya cuma 100 ribu ya 100 ribu mulai dari 100 ribu berkembang jadi 200 300 insya Allah insya Allah insya Allah ya betul Pak begitu nupang peryogi nama memang sahur abdi tadi bagaimana kita kalau kita mendapatkan modal itu bisa berputar minimal bertahan sudah habis nah syukur-syukur itu kan salah satu prinsip dalam wakaf kalau ada terutama harta wakaf ada sumbangan dalam bentuk wakaf itu harus bisa bertahan gak boleh habis kayak tanah Pak Amin ya uang juga begitu kalau wakaf tunai pun misalkan dibelanjakan sesuatu nanti hasilnya tidak boleh habis harusnya begitu sekali bertambah lagi bertambah lagi itulah kenapa wakaf itu menjadi salah satu cara pendanaan yang paling indah ya sebab disitu ada nilai ibadah nilai sodakohnya tapi juga bisa berkah sampai berkembang nupang periyogin nama insyaallah 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 cek apa Amin cek apa Pak Kades kemacing Pak Kades sebelum kita dengar itu apa emak-emak apa namanya gerakan emak-emak kawet ya Pak Kades Alhamdulillah Alhamdulillah di desa Karangkamulian ini ada Ci Omas Pak yang sekarang dirintis oleh desa itu menjadi lembur berseka lembur berseka jadi bersih sehat berkah ini terbukti di tahun 2018 sudah didirikan saya masuk di kepala desa itu 2017 bikin perencanaan pembangunan perencanaan pemberdayaan di masyarakat Alhamdulillah disini jadi lembur berseka bisa dilihat di rumah-rumah ada tanaman obat keluarga ada warung hidupnya warung hidup itu ada ikan walaupun tidak punya kolam pakai ember memanfaatkan limbah ini potnya dari kaleng kongguan Pak bukan ranginang tapi ini seledri artinya memanfaatkan nanti ranginangnya dari seledri pemerintah desa kebijakan itu yaitu peningkatan kapasitas masyarakat masyarakat mampu berorganisasi mampu bekerjasama mampu saling bermusawara akhirnya timbul kemandirian kemudian tadi Bapak kalau misalkan ada dana belgurir masyarakat sudah siap pengetahuannya kemudian kapasitasnya kebersamaannya sehingga ketika nanti ada dana tidak mandeg tidak macet karena sangat bergantung kepada kualitas sumber daya masyarakat itulah yang kita pemerintah desa lakukan melalui pelatihan 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 pertanian pelatihan perikan pelatihan keorganisasian sehingga masyarakat kuat dan nanti kalaupun ada bantuan atau dana belgurir amanah sehingga masyarakat bisa amanah bisa terus berkempang begitu mudah-mudahan di tahun keempat ini ada cerah-cerah seperti harapan Pak RW keorganisasiannya kelembagaannya sudah siap masyarakatnya sudah siap ketika ada bantuan kita amanah mudah-mudahan mudah-mudahan sahar sundaman jantung cukang lantaran selaturahim ini jadi bridge atau jembatan terutama video ini juga bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara masyarakat Ciomas dengan masyarakat di luar Ciomas dan masyarakat di desa Karang Kemulian dengan masyarakat di luar Karang Kemulian yang saya yakin banyak di antara pemirsa ini Insyaallah saudara-saudara sekalian yang tertarik bahkan terinspirasi baik Alhamdulillah ibu-ibu sudah barang tentu walaupun tidak menyampaikan kalimat tapi aura ibu-ibu sudah sangat luar biasa memberikan dukungan untuk terjadinya perubahan buat masyarakat di sini masyarakat dan desa bahkan kampung Ciomas yang inspiratif Ciomas yang inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh